Intro Memeriakan hadlong tahun kemerdekaan publik Indonesia ke-79 dan sebagai wujud kepedulian para pengusaha yang tergabung dalam Pool Gospel Businessman Fellowship Internasional atau FGBMFI Malang Raya bergerak sama dengan PMI Cabang Malang melaksanakan kegiatan donor darah Kegiatan donor darah ke-6 ini merupakan program nasional setiap tanggal 17 Agustus dan panitia menargetkan kurang lebih 300 kantong darah bertempat di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Malang Kegiatan donor darah dalam rangka memberiakan HUT ke-79 RI tahun 2024 dan juga sebagai wujud kepedulian para pengusaha yang tergabung dalam Pool Gospel Businessman Fellowship Internasional atau FGBMFI Kegiatan donor darah ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan sudah dilaksanakan untuk yang ke-6 kali sejak tahun 2018 dan panitia donor darah menargetkan kurang lebih 300 kantong darah Kegiatan donor darah ini bergerak sama dengan Palang Merah Indonesia Cabang Malang sebagai wujud kepedulian terhadap sesama melalui kegiatan donor darah Para pengusaha FGBMFI dengan PMI Cabang Malang memfasilitasi masyarakat yang bersedia mendonorkan darahnya untuk memperkuat stok darah di PMI untuk membantu mereka yang membutuhkan darah Maksi, sejen FGBMFI menjelaskan bahwa dalam menjalankan misi kemanusiaan dan membantu sesama yang membutuhkan tidak memandang dari kulongan dan agama tertentu dan sejalan dengan visi misi FGBMFI yang fokus pada pembangunan jiwa atau rohani sebagai ciptaan Tuhan Sebelum kegiatan donor diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa serta sambutan penyelenggara kegiatan Di lokasi terlihat, warga masyarakat yang akan mendonorkan darahnya terlebih dahulu diperiksa kesehatan dan golongan darah oleh petugas dari PMI Cabang Malang dan penyelenggara kegiatan menyiapkan 20 bed serta setelah mendonorkan darahnya, para pendonor mendapatkan souvenir menari Dari donor darah ini kita selalu adakan setiap tahun dan setiap tanggal 17 dan untuk penyelenggara kemalang ini untuknya ke-6 kali dan kita selalu menandakan posisi di mal di mal-mal itu kita mengadakan dengan harapan dengan temen jumal atau masyarakat kemalang raya masuk di tempat silahkan untuk dateng gel kalau yang mengadakan silahkan gel dan kami sebagai penyelenggara ini kami dari komunitas ke teman-teman di gereja untuk gereja untuk inilah kasarnya jadi ada penyelenggara kemudian semua dan organisasi kita ini memang legal legal di dunia Anda dan di Indonesia di hampir semua kota itu dan penyelenggaraan acara donor di pusat-usat selalu diadakan dan setiap kota itu yang ada grup FWMF harinya jadi grup kelompok ya animo masyarakat selama ini ya cukup dari tahun ke tahun kita targetnya 300 ya 300 pendonor atau 300 ampul tapi ada berapa yang memang kita mau dengan wajah jadi kegiatan ini memang untuk masyarakat harapannya supaya kita bisa kita ingin kegiatan sosial dari organisasi kami sehingga kami bisa mengajak wajah-wajah untuk melakukan yang kita sama-sama melakukan pelaksanaan itu saudara-saudara kita yang membutuhkan cara dan karena cara ini kita kerja sama sama BMP cara ini kita punya BMP jadi kita sosialnya Iwan Nikmawan melaporkan Iwan Nikmawan melaporkan